Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi Anda yang harus bekerja dari luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa angka kasus positif COVID-19 di Malang Raya kembali naik. Data dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Pertanggal 12 Juli 2021, 3 daerah Malang Raya masuk zona merah. Pada tanggal 12 Juli, pasien COVID-19 Kota Malang bertambah sebanyak 91, Kabupaten Malang bertambah sebanyak 136 orang, dan Kota Batu bertambah sebanyak 17 orang. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, kasus positif bertambah sebanyak 2.742, dengan total terkonfirmasi positif sebanyak 197,103 orang. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia mengakibatkan bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan kritis. Hal ini juga dialami oleh rumah sakit di wilayah Kabupaten Malang. Bagaimana kondisi bed occupancy rate di Kabupaten Malang saat ini? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo. Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang, di sini terlihat dari angka bed occupancy rate. Sebelum 3 minggu yang lalu, bed occupancy rate kita itu rendah. Itu pelayanan bed occupancy rate di rumah sakit-rumah sakit untuk bed COVID-19 itu untuk ICU kita antara 40-45 persen. Sudah berjalan 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian untuk isolasi non-ICU itu kurang lebih antara 19-22 persen. Namun, 3 minggu terakhir ini bed occupancy rate kita melonjak drastis, yaitu untuk ICU sudah sampai sehari ini, hari ini saja sudah 95 persen. Kemarin kita sempat sampai 100 persen. Jadi kosong. Untuk isolasi non-ICU itu hari ini 85 persen. Nah, berdasarkan data bed occupancy rate, untuk pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini, unsur kesehatan, yaitu kebijaksananya adalah menambah tempat tidur di rumah sakit. yaitu mendekati 30 persen dari total tempat tidur yang ada. Total tempat tidur yang ada di Kabupaten Malang, itu di rumah sakit adalah 2.200 tempat tidur. Kalau 30 persen berarti bed untuk COVID. Di awal, sebelum adanya meledaknya COVID ini, kami di Kabupaten Malang mempunyai 496 bed. sehingga karena adanya pelonjakan angka COVID, kami menambah 125 bed. Yang dibagi menjadi, dan tambah lagi 90 bed untuk isolasi biasa. sehingga total kita sekarang mempunyai 597 bed untuk COVID. Selain bed tempat tidur yang kita tambahkan, kita juga mempersiapkan untuk ICU, yaitu 10 ventilator, dan 48 high flow nasal kanula, atau mempercepat pernafasan atau masuknya oxygen ke dalam tubuh pasien. Pemirsa titik penyekatan di Kota Malang selama PPKM Darurat bertambah. Jika semula penyekatan hanya di pintu masuk Kota Malang, yaitu di Eksitol Singosari, Pertigaan Kajuk, Pertigaan Pendem, dan Eksitol Madiopuro, kini area dalam kota juga mengalami penyekatan. Salah satunya di Jembatan Soekarno-Hatta, yang menjadi salah satu pusat kuliner dan belanja, kini setiap pukul 9 malam hingga pukul 2 dini hari ditutup. Dua sisi jalan pada jembatan ini dipasang barier, dan dijaga oleh petugas gabungan, baik dari kepolisian dan juga TNI. Warga yang akan melintas ke arah Jembatan Soekarno-Hatta dialihkan lurus ke arah Dinoyo maupun Betek. Penyekatan ini merupakan langkah untuk mengurangi mobilitas warga agar menekan laju angka COVID-19 di Malang Raya. Selanjutnya, pemirsa. Mobilitas warga yang menjadi salah satu faktor penyebaran virus COVID-19 harus dikendalikan. Satgas COVID-19 Kabupaten Malang bekerjasama dengan Muspika dan Satlantas Setempat untuk melakukan berbagai upaya penyekatan wilayah dan pembatasan mobilitas. Berikut penjelasan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Sekaligus, Sekretaris COVID-19 Kabupaten Malang, Dr. Wahyu Hidayat. Yang selalu dipantau adalah mobilitas. Apa mobilitasnya akan mempengaruhi percanaan pembindahan atau apa virus ini? Mobilitas kita kemarin sudah masuk minggu kemarin itu ditanggung. Kemarin sudah merah. Lalu sudah ada berbuka. Tetapi merah ini kita diminta untuk melaporkan juga beberapa data-data yang ada di Kabupaten Malang karena ada yang tersebut kita sudah apabila dikendalikan, kita akan dikendalikan lagi. Nah, akhirnya kita jauh minta kepada Maret Bita Victor dengan Muspika untuk lebih tegak lagi terkait dengan penyekatan. Jadi insya Allah hari ini kita akan sekat lagi di semua pecah mata. di wilayah Kabupaten Malang kemudian kita akan mencari lagi operasi WISC yang dari Kabupaten Malang agar mobilitas mereka bisa hilang. Jadi bisa jadi nanti kita akan masuk Kabupaten Malang atau kita keluar Kabupaten Malang atau juga disabat-abat Kabupaten Malang kita akan sekat lagi dengan hal. Habis sama tetapi pada saat kita sekat di eksempel zaman. Berapa prosentase target untuk menekan mobilitas warga di Kabupaten Malang ini Pak? Ya, harapannya kita lebih dari 50 persen. Jadi pergerakan terutama malam hari. Malam hari itu kemungkinan kita akan berlatih jam malam, berat-at jam 8. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali, ya hanya pergerakan yang siwatnya wujud. Kemudian di siang hari, kita juga akan cek lagi untuk yang sektor kritikal dan eseksial. Karena ini juga akan mempengaruhi kegayaan mobilitas. Yang WFH dan WFU-nya kita akan cek lagi, maka itu kita akan target kita kalau misalnya di atas 50 persen. Tergerakannya ada banyak yang bergerakkan dan mobilitas saja. Pemirsa varian baru COVID-19 membuat virus ini menginfeksi lebih cepat. Hal ini menimbulkan kecemasan di masyarakat karena beberapa kasus positif COVID-19 justru dialami oleh orang yang sudah menerima vaksinasi. Bagaimana sebenarnya cara kerja imunitas vaksin dalam tubuh kita? Berikut penjelasan Dr. Muhammad Ansor, spesialis penyakit dalam dari FKUB. Kalau misalnya kita vaksinasi, itu baru terbentuk antibodi yang dapat melindungi tubuh itu rata-rata sekitar 4 minggu dari vaksinasi kedua. Kalau misalnya terinfeksinya itu dalam hitungan hari setelah vaksinasi, biasanya itu paparannya terjadi sebelum vaksinasi itu dilakukan. Jadi mungkin waktu dia sebelum berangkat ke tempat vaksinasi itu sudah terpapar, tapi belum menimbulkan gejala karena kan ada namanya masa infubasi yang kita kenal itu sekitar 14 hari atau 2 minggu pada penyakit COVID-19 ini. Jadi mungkin dia sudah terpapar tapi belum muncul gejala. Nah kalau misalnya setelah vaksinasi terus dia muncul gejala, mungkin itu berarti masa infubasinya sudah lewat dan dia memang menimbulkan gejala. Jadi terpaparnya sudah sebelum vaksinasi. Nah kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang setelah beberapa bulan setelah vaksinasi terus tetap terpapar. Nah itu memang terkait dengan efekasi dari vaksin. Seperti kita ketahui, hasil penelitian untuk beberapa vaksin kan ada berbeda. Ada yang Sinovac itu antara 65 sampai 90 persen, ada yang AstraZeneca antara 70 sampai 90 persen efekasi dari vaksin tersebut. Nah apa maksudnya efekasi itu? Efekasi itu, efekasi dari vaksin itu nanti dibagi menjadi beberapa. Apakah dia mencegah tertular? Apakah dia mencegah hospitalisasi atau rotina? Dan apakah dia mencegah kematian? Nah memang kalau untuk mencegah tertular, vaksin COVID ini tidak 100 persen. Jadi orang yang terkena sudah di vaksin itu masih bisa tertular. Tapi yang paling bermanfaat dari vaksin ini tidak hanya mencegah tertular, tapi juga mencegah orang itu dirawat inap dan kematiannya. Bagaimana itu dilakukan? Jadi tubuh kita itu kan setelah di vaksin itu ada suatu materi dari virus yang dimasukkan. Kalau contohnya Sinovac itu adalah virus yang mati, nanti tubuh kita akan membentuk antibody terhadap virus tersebut. Nah, antibody itu mengenal si virus. Jadi misalnya ada virus yang disuntikan, lalu tubuh kita membentuk kekebalan tubuh terhadap si virus itu. Ketika virus itu masuk lagi pada periode berikutnya, setelah terbentuk antibody, maka tubuh sudah siap dengan virus itu. Oh, si virus ini datang lagi. Kita harus segera menyerangnya. Nah, seperti itu. Namun karena kekebalannya itu berbeda-beda di setiap orang, ada yang sangat poten sekali bisa sampai mencegah terinfeksi, ada yang mungkin hanya istilahnya tentaranya cuma mampu menghabiskan setengah dari virusnya. Jadi masih ada sisa virus yang masuk yang menimbulkan gejala. Tapi gejalanya biasanya lebih ringan, karena virus yang masuk istilahnya lebih sedikit atau lebih sedikit menimbulkan gejala dibandingkan orang yang tidak di vaksin sama sekali. Seperti itu. Pemirsa banyaknya anak kecil yang tidak suka makan sayur, menginspirasi mahasiswa budidaya perairan FPI KUB, Suriara Masuslawati untuk membuat sosis berbahan ikan barakuda, singkong, dan kelor dengan nama Sosis Basuke. Sosis Basuke merupakan salah satu kreativitas mahasiswa UB dalam program kewirausahaan mahasiswa tahun 2020-2021. Saya sendiri, saya Suriara Masuslawati dari Prodi Buridaya Perairan. Saya di sini sebagai ketua, saya sedang mengikuti program kreativitas mahasiswa, yaitu dididik dan kewirausahaan. Saya mengangkat sosis basuke, yaitu barakuda, singkong, dan daun selor. Kenapa saya mengangkat sosis basuke? Karena saya memanfaatkan potensi lokal, yaitu bahan dasar yang digunakan pada sosis basuke, yaitu berasal dari alam, contohnya singkong, daun kelor, dan ikan barakuda. Seperti yang kita ketahui, bahwa singkong sangat melimpah dan jarang dimanfaatkan. Maka dari itu, saya memanfaatkan singkong, daun kelor, dan ikan barakuda. Selain dari produk sosis basuke, selain menggunakan bahan alami, yaitu singkong dan daun kelor, seperti yang kita ketahui, bahwa daun kelor memiliki kandungan gigi yang baik untuk ketehatan, yaitu untuk jantung, dan lain-lain. Nah, untuk ikan barakudanya sendiri, yaitu sehat, seperti bapak, jika dikosinti. Terus, kita menggunakan bahan pengawet, yaitu bahan pengawetnya alami, berbeda dengan sosis yang berbeda di pasaran. Kami menggunakan bahan pengawet ketosan. Untuk rencananya, untuk pemasarannya itu, kita akan jual Rp30.000. Nah, sambil menunggu hasil lab, untuk keuangannya masih akan kita hitung kembali, dan untuk sistem pemasarannya, kami menggunakan sistem offline dan online. Untuk online, kami sudah memiliki akun di Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Untuk offline, kami memasarkan gitu-gitu, seperti warung makan, dan lain sebagainya. Untuk sosisnya, sosis kami itu, kami untuk masyarakat umum, bapak, terutama untuk anak kecil. Nah, sebanyaknya kan anak kecil tidak menyukai sayuran, tidak mengkonsumsi sayuran. Nah, maka dari itu, dan juga banyak anak kecil yang menyukai sosis. Maka dari itu, kami memanfaatkan sosis agar anak kecil bisa mengkonsumsi sayuran. Penyintas COVID-19 menjadi istilah yang sering didengar selama masa pandemi ini. Penyintas COVID-19 perlu mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya untuk bisa mengelola stres dengan baik. Pernah terinfeksi virus corona bukan suatu aib, karena virus ini bisa menyasar seluruh orang tanpa terkecuali. Mari kita simak testimoni penyintas COVID-19 Zaza Aziza Anindia berikut ini. Yang jelas, hal pertama ngasih tahu keluarga dulu. Kalau positif, kebetulan suami juga ada di luar kota dan akhirnya agak kaget. Kenapa kok bisa positif dan lain sebagainya. Hal yang dilakukan, pertama yang jelas menenangkan diri ya. Kalau secara mental, menenangkan diri, ngasih mindset ke diri sendiri bahwa ini bisa kok banyak orang yang menang lawan virus ini. Terus kenapa harus nyerah, kayak gitu. Hal kedua yang saya lakukan adalah beli pulse oximeter untuk mengukur kadar oksigen. Karena COVID ini kan menyerang saluran pernafasan. Sedangkan saya ada masalah di saluran pernafasan. Jadi yang saya lakukan adalah, jadi hal yang dilakukan berusaha dealing with myself. Jadi kayak, yaudah, kita harus terima, atur mindset bahwa ini nggak kenapa-napa. Terus akhirnya, yaudah deh, mulai isoman di tanggal 1 itu. Sebenarnya memang COVID itu secara klinis memang menyerang fisik. Tapi dibalik itu semua, yang benar-benar kena itu adalah mental. Jadi ketika teman-teman sudah dinyatakan positif oleh dokter, atau oleh hasil swab PCR dan juga antigen, yang harus dilakukan pertama adalah menerima. Jangan denial. Jadi, nggak, nggak. Ini nggak COVID ini. No. Terima. Sambil bilang, aku pasti sembuh. Karena memang COVID ini nyerang mental banget. Mental kita tuh benar-benar diuji karena, satu, kita harus ngerasain sakit yang ada di diri kita. Karena kebetulan aku tipe yang bergejala. Alhamdulillah kalau teman-teman yang OTG, mungkin tidak separah kami yang bergejala. Yang kedua, isolasi mandiri, se-introvert-introvertnya kita. Walaupun kita suka menyendiri, yang namanya isolasi mandiri dengan dealing with ourself, healing with ourself, itu nggak enak. Jadi, gimana ya? Kita harus memaafkan, kita harus menerima bahwa kita memang kena. Yang kedua, jangan terlena sama sakitnya. Dalam artinya, jangan terlalu dinikmati. Harus dilawan. Jadi, kayak, misal, ya nih, aku sakit nih, aku nggak doyan makan karena nggak bisa ngerasain. Paksa makan. Paksa makan terus. Nggak usah baca berita dulu tentang COVID. Itu kalau aku. Karena, ketika, ya itu balik lagi, kena mental lagi. Ketika tiap hari kita melihat status teman, inalilahi, butuh donor plasma konvalen, COVID naik, dan lain sebagainya, itu bikin kekal stres. Jadi, itu sih. Kalau kita dinyatakan positif, pasti sudah banyak yang bilang, minum ini, minum itu, minum ini, minum itu, minum vitamin, dan lain sebagainya. Kalau tanpa preskripsi dari dokter, itu, menurut saya, jangan. Tapi, dikonsulkan. Alangkah lebih baiknya dikonsulkan. Tapi, tiap pagi, coba berkumur, pakai air garam. Ini tips dari orang tua juga, bisa dipakai, bisa enggak. Tapi, itu yang saya lakukan. Tiap pagi berkumur, minum madu, dicampur air hangat, terus, latihan pernafasan. Setelah itu, leyeh-leyeh. Mungkin, iya, mungkin karena, kita, mungkin selama ini, kita mau capek bekerja, terus diingatkan sama Allah, inilah istirahat kamu, covid aja, gitu ya. Yaudah, tidur, leyeh-leyeh aja, mager aja, dan enggak ngurusin kerjaan, sama tes isa sekali. Jadi, bikin, enjoy, bikin enjoy. Semangat teman-teman, yang sudah berjuang. Pemirsa informasi tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan news point, setiap hari Senin, sampai Jumat, pukul 19.30, waktu Indonesia Barat, hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya, Belinda Awanda, dan seluruh kru yang bertugas pambit undur diri, terima kasih, dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih.